Air adalah berkah, air mengalir tanpa henti, melalui berbagai proses perubahan wujud dan setiap wujudnya mengisi ruang bumi. Air adalah asal-muasal kehidupan, air hujan turun menyusupi tanah, menempuh perjalanan panjang di bawah permukaan, menyiapkan persediaan bagi akar, menguap kembali sebagai peluh bumi, mengembuni setiap daun sampai ke pucuk tanaman. Tanaman membutuhkan air. Lihat kaki-kaki kecil berkecipak di tanah kuning, menengada mencecap tetesan dari langit. Kepulosan itu semakin melenyap setelah kita dewasa. Kedekatan makhluk dengan air seperti kedekatan seorang anak dengan ibunya. Manusia membutuhkan air. Permukaan air yang jernih tenang memantulkan bayangan apa adanya. Dan sesungguhnya, air merespon setiap ritmik perasaan di sekitarnya. Ini menandakan air hidup. Dan rasa bukanlah sekedar hormon. Manusia perlu merawat air. Bahkan air merespon tulisan yang diletakkan pada wadahnya. Merespon kode dalam kuratan simbol-simbol yang diciptakan manusia. Ada nilai yang tertanam dalam setiap tulisan. Dan air merespon tulisan sama jernihnya ketika merespon suara. Sama maknanya walau beragam bahasa. Ini berarti potensi terbaik air sangat bergantung pada penelakuan yang diterimanya. Air dan kita adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Merawat air berarti merawat keberlangsungan hidup. Belajar dari air yang memantulkan kepolosan. Sifatnya yang jernih dan menghidupi dengan menempuh perjalanan panjang. Dalam situasi yang tersulit sekalipun. Karena air adalah kita. Mengalirlah.